Libatkan pelajar dan komunitas, maksud kami libatkan pelajar, komunitas Kayong at Work akan menampilkan teater perdana 3 hingga 5 Mei 2024 mendatang. Penampilan itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat penerus teater di Kabupaten Ketapang. Berjudul naskah Gravito Karya Hudiat, teater yang diperankan siswa dan mahasiswa Kabupaten Ketapang, akan tampil perdana selama 3 hari berturut-turut atau di tanggal 3 hingga 5 Mei 2024. Teater menceritakan tentang dua kelompok berbeda aliran yang masing-masing kelompok menjalin asmara, mendapat banyak pertantangan. Tidak hanya dari kelompok, namun keduanya berbeda keyakinan sehingga sulit untuk disatukan. Namun berbekal cinta yang dimiliki muncul sesosok imajinasi yang akhirnya mempersatukan mereka. Sutradara Kayong at Work Adib Orze mengatakan, di kalangan teater, naskah ini sudah familiar, sehingga ini ditampilkan kembali sebagai penggerak pertama teater di Kabupaten Ketapang. Sementara manajer produksi Aziz Sundring mengatakan, lantaran ini merupakan hal baru, produksi sempat terdapat kendala, terutama menyangkut tempat latihan dan sejenisnya. Program pementasan tunggal ya, dengan judul Naskah Gravito, karya hudiat. Persiapan kami sampai hari ini tinggal finishing ya, tinggal finishing akhir, insya Allah tanggal 3, 4, 5 Mei ini kita sudah bisa pentas. Sekitar seribuan orang, khususnya yang kalangan pelajar lah, karena apalagi sekarang untuk pelajaran itu sudah ada tentang seni peran yang seperti itu. Jadi kita titik fokus kepada pelajar. Kalau harapan saya sih, untuk dari pemerintah sendiri itu bisa membuatkan tempat fasilitas lah, intinya pada untuk kesenian, anak-anak kesenian di Kabupaten Ketapang. Karena kita di Ketapang pun memang belum ada tempat khusus seni, seperti kayak Taman Budaya seperti itu. Melihat semangat dari komunitas pencinta di Kabupaten Ketapang, fasilitas pendukung berupa sarana atau gedung khusus, membina generasi muda agar teater di Ketapang tetap berjalan dan dikenal masyarakat luas. Terima kasih.